Pemirsa dalam rangka menghadiri wisuda Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ma'arif Sarolangun, Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Stai Ma'arif Sarolangun karena sudah banyak menunjukkan kemajuan yang kembali melahirkan sarjana baru. Gubernur Jambi Al-Haris hadiri secara langsung pada wisuda ke-6 Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sarolangun Senin 29 Agustus 2022 pagi. Dalam kesempatannya itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi Stai Ma'arif Sarolangun yang kembali melahirkan sarjana baru. Lebih lanjut diharapkan konsistensi dosen dan yayasan agar tetap menjadi media ilmu sehingga melahirkan alumni berkualitas, melahirkan generasi untuk pembangunan Jambi dan Sarolangun khususnya. Gubernur Al-Haris juga mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang mengikuti wisuda ke-6 dan berharap mampu bersaing di dunia kerja. Kepadanya Al-Haris berpesan agar para wisudawan tersebut dapat menjadi orang yang berguna di tengah masyarakat serta menebarkan kebaikan dan membantu masyarakat dengan ilmu yang didapat selama kuliah. Pada kesempatan itu, Al-Haris juga menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Anak-anak sekalian, para mahasiswa dan juga alumni persoalan besar kita hari ini adalah kita masih tinggi angka penangguran dan angka kemiskinan ya, ini masalah kita Angka kita hari ini masih 7,62 persen orang Jambi yang masih hidupnya di bawah dari kemiskinan dan juga termasuk juga angka pengangguran Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan